ya ini enggak mau ini ini kasvol lihat ya nah ini udah sangat responsif ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua bertemu lagi dengan channel kami Basri Motor Channel oke pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya di depan saya ini ada Honda Scoopy ini Scoopy yang keluaran terbaru ya yang 2020 ke atas ya yang mesinnya sama dengan Genio rangka air shaft ini nah ini kendalanya yaitu grebet ya teman-teman jadi grebet parah sekali nih kita coba dulu ini tombolnya agak error ya nah bisa berdengar ya teman-teman nih ini kita gas nah parah sekali ya ini gas baru sedikit nih kita gas pol nah seperti itu ya teman-teman nah ini nggak mau ini ini gas pol lihat ya oke langsung saja kita eksekusi ya nah ini untuk langkah pertama ya ini kita cek bagian ini ya soket businya nah ini masih bagus nih teman-teman untuk soket busi nah ini masih bunyi nih berarti tanyaannya masih kencang ya teman-teman nah itu untuk ini udah businya udah saya cek itu masih bagus ya teman-teman terus untuk langkah selanjutnya untuk kita cek ini nih tekanan full pumpnya ya teman-teman kita coba ya teman-teman nah ini bisa terlihat sini di angka 30 lebih ya 30 lebih itu masih aman ya teman-teman kalau di bawah 30 itu baru bermasalah ya ini untuk full pumpnya masih bagus ya teman-teman nah terus kita coba reset ya kita reset dulu ini saya pakai DLC ini kita lihat disini nah untuk di indikator milenya ini gak ada kedipan ya penting gak ada riwayat kerusakan ini teman-teman gak terdetek ya di jumper ini gak gak ada kerusakan kita coba ini teman-teman kita coba setting mode ya maaf ya teman-teman ini saya atur tripodnya dulu susah nih ini kita tarik gas full terus putar kunci kontak ke arah on nah ini kita lihat lepas gas ya nah ini udah selesai kita setting mode kita coba dulu ya teman-teman seperti apa mungkin cuma kita reset saja bisa sembuh ya kita coba dulu ini masih sama ya teman-teman ini untuk tekanan full pump juga di angka 40 ketika mesin nyala ya tuh lihat nah masih nihil ya teman-teman untuk langkah selanjutnya ini kita coba cek di bagian injector ya teman-teman cek di bagian sini injector nah untuk sensor TPS ini kemungkinan besar gak bermasalah ya karena kalau sampai parah seperti itu biasanya muncul kode depan 8 ya nah ini gak ada berarti untuk sensor TPS gak bermasalah ya kita coba dulu check injector oke teman-teman kita coba dulu untuk semburannya seperti apa ya ini kita pakai media kardus ini untuk melihat ya kita coba dulu nah itu terlihat ya teman-teman nah itu semburannya agak nyepar ya teman-teman tuh lihat jadi nyemburnya berubah-ubah ya enggak fokus ya nah ini dipastikan injectornya yang rusak ya teman-teman kita coba dulu pakai yang baru nah ini ini saya pakai injektor punya vario 125 ya nih yang kodenya akazet air selamat menikmati selamat menikmati Langsung kita pasang aja ya teman-teman Nah ini injektornya nih tinggal kita caput seperti ini Iya sama nih teman-teman Untuk lubangnya juga sama ya sama-sama 6 lubang Langsung kita pasang Langsung kita pasang aja ya teman-teman Oke teman-teman udah terpasang ya kita coba Nyalakan Ini kita coba Nyalakan Nah ini udah nyala nih Nah ini udah sangat responsif ya teman-teman Jadi ini untuk tersangkanya itu injektornya yang rusak ya teman-teman Nah untuk cara mengatasinya seperti itu ya teman-teman Teman-teman bisa melakukannya di rumah Oke mungkin sekian video dari saya Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Terima kasih